Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bertemu dengan bunglon studio pada kesempatan kali langsung saja sobat ya ini ceritanya saya itu lagi semalam tuh mau nge-print sobat ya sampai pagi ini belum selesai karena terkendala masalah printer yang error sobat ya ini yang akan saya coba bagikan sebelah ini pernah saya alami juga sobat ya hanya dengan merk printer yang berbeda sobat ya ini saya menggunakan merk printer Canon G 2010 sobat ya ini bisa untuk nge-print juga untuk memfotocopy nah semalam itu saya coba mau nge-print nggak bisa kembali saya coba untuk memfotocopy juga nggak bisa kertasnya itu seperti terselip atau miring sobat ya nanti kita akan coba mencari sumber penyakitnya tuh kenapa sobat ya hanya kalau bisa sobat sebelum membawanya ke tempat servis printer ini saya sarankan coba kita cek dulu ya kemungkinan ada kendala-kendala kecil ya yang tidak harus dibawa ke tempat servis sobat ya kalau kita lihat secara spesifikasinya ini ini pada bagian tinta ini normal sobat ya kemudian semalam saya sudah coba cek cuttripnya juga normal sobat ya posisi cuttrip ini belum lama saya beli juga sobat ya ini juga sudah normal semua sobat ya nanti kita akan coba cari penyakitnya kita akan coba kita try dulu ya kita coba untuk fotocopy sobat ya karena kalau biasanya printer jenis ini kalau untuk fotocopy terdeteksi atau bisa untuk fotocopy otomatis untuk printernya juga enggak masalah sobat ya kita akan coba fotocopy nanti kalau kita masih terkendala kita coba buka di dalam itu ada apanya sobat ya mungkin bisa dibilang mungkin saya juga agak trader sobat ya biasanya terkendala ini ketika sobat menggunakan printer ini biasanya ini lupa ditutup seperti ini sobat ya jadi ini biasanya mengakibatkan eh apa namanya kemasukan debu atau mungkin ada kotor atau mungkin pecahan atau mungkin apalah jatuh di dalam sini masuk ke dalam roll kertasnya sobat ya kita akan coba print kita akan coba fotocopy ya sudah masukkan fotocopy nya kita akan coba tekan ini posisi normal sobat ya kalau semalam itu enggak bisa sobat nanti kalau memang ini masih kertasnya masih terslip atau miring dan enggak bisa berjalan kita akan kita akan coba cari tahu di dalamnya kita akan coba itu ya sobat bisa perhatikan ya ternyata masih miring sobat ini kita diamkan sampai berhenti sobat ya kita lihat disini errornya berkode 3 ini biasanya ini sobat ini terkendala pada seperti saya sampaikan tadi ini pernah saya alami di beberapa waktu lalu sudah lama ya ini ada mungkin ada debu atau mungkin barang-barang kecil yang masuk ke dalam sini karena kita penggunaannya mungkin agak leather sobat ya ini hasilnya jadi seperti ini nggak bisa kita gunakan sobatnya masuk lewat sini kemudian ketika kita menggunakan printer mungkin ini dulu setelah selesai ini lupa ditutup sobat ya jadi makanya debu atau kotoran bisa masuk sini kita akan coba bongkar sobat ya ini untuk settingnya ini sudah menunjukkan bahwa ini error ya oke kalau sudah seperti ini otomatis ini sudah bisa digunakan jadi sobat jangan terburu-buru membawa ke tempat servis kita cek di dalam itu ada apanya sobat ya oke seperti biasanya kita akan coba menggunakan alat sederhana sobat ya kita menggunakan obeng ini untuk kita nanti melihat untuk menungkit atau menyungkit apa namanya Rol kertasnya mungkin ada yang menyelip atau apa ya kita cukup menggunakan obeng ini untuk membantu mengeluarkan nanti kalau ada kotoran kita tinggal cungkit gitu ya kita akan coba buka sobat saya hidupkan flashnya sobat ya karena ini tempatnya agak gelap oke sobat bisa perhatikan ya ini dalamnya printernya seperti ini kita akan coba perhatikan pada bagian dalam ini sudah terlihat oh ini ada satu sobat ini mungkin yang menjadi kendala semalam sobat ya ini ada mungkin rontokan apalah dari atas sobat ini seperti semen kita akan coba lagi ke yang lainnya sobat kita akan cungkit Rol ya kita lihat dalamnya itu ada apanya gitu ya oke kita pasangkan dulu kemudian kita cari dulu pada bagian pinggir ini sobat ya kita cek juga pelan-pelan sobat ya karena ini kalau kita nggak pelan kita bisa patah sobat ya kosong mungkin dalam sini oke sobat itu kelihatan sobat ya tuh pada bagian eh ini sobat ya oke kita ulang lagi inilah menjadi kendala sobat ya semuanya perhatikan ya ini sepertinya ada nah ini bongkahan kemen lagi kayaknya sobat ya jadi kita akan coba saya ambilkan ini dulu sobat ya pakai jarum atau apa untuk mencukitnya biar nggak merusak komponen yang lainnya ya oke kita pakai jarum pentul ini sobat ya oke kita pakai jarum pentul ini sobat ya coba kita akan ambil pelan-pelan sobat ya karena ini komponen ini eh mudah patah sobat ya inilah menjadi kendala kita ketika kita melakukan printer atau mungkin fotocopy jadi hasilnya tidak sempurna sobat ya oke baik sobat nah ini semen lagi sobat ya oke setelah seperti ini kita coba lepas dulu kemudian langkah terakhir kita bisa menggunakan kertas kita masukkan ke bagian atas sobat ya kita akan coba langkah berikutnya siapa tau masih ada kotoran di dalamnya sobat ya setelah itu selesai baru kita akan coba kita bisa menggunakan kertas seperti ini sobat ya atau kertas yang tebal ini bisa kita lipat ujung menjadi lancip seperti ini kita masukkan ini tujuannya untuk kita nanti mendorong ke scroll scroll kertasnya sobat ya sepatu masih ada debu atau kotoran sambil kita buka printernya kayak gini sobat ya kita buka kemudian kita akan coba sambil cek sobat ya pada bagian bawah masih adakah kotoran kalau masih ada ini masih ini sobat ya akan terdorong sobat ya oke sepertinya sudah tidak ada sobat ya kita akan coba tutup kembali kita akan coba menggunakan kertas lagi untuk fotokopi sobat ya kita akan coba hidup kita akan lihat kertasnya masih miring atau tidak sobat ya oke baik sobat setelah beberapa langkah yang kita lakukan tadi untuk angka terakhir sebelum kita mencoba printernya untuk mengeprint atau fotokopi pastikan terlebih dahulu pada bagian lampu peringatan atau settingnya disini sudah posisi seperti ini sobat ya tidak hidup ya kalau ini masih muncul oran disini berarti ini masih ada gangguan pada perangkat di dalamnya sini sobat ya ini setelah kita coba tadi cari-cari ada mungkin debu atau mungkin pecahan semen atau apa yang jatuh dari atas tanpa kita tahu ya setelah kita bersihkan kita akan coba setelah nanti memang tidak bisa atau terkendala dengan faktor on the delay yang lainnya di dalam sini baru sobat bisa bawa ke tukang service printer sobat ya kita akan coba printer sobat ini saya coba fotokopi sobat ya kalau memang ini nggak bisa berarti mungkin ada kendala yang lain sobat ya ini saya menggunakan kertas bekas sobat ya kita akan coba oke bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan berhasil sobat ya kalau caranya berhasil silahkan sobat coba ya sebelum membawanya ke tukang service karena biasanya kalau botong service juga biayanya eh ya mungkin lumayan sobat ya ya sobat bisa melihat itu kertasnya sudah masuknya sempurna sobat ya kita lihat hasilnya sempurna seperti yang kita harapkan sobat ya oke baik mudah-mudahan cara ini bisa sobat coba dirumah ya mungkin buat teman-teman yang tergedah dengan mungkin kertasnya yang miring atau mungkin nyangkut di scroll dalamnya sini sobat ya sobat bisa melakukan dengan trik yang saya coba lakukan tadi mudah-mudahan manfaatnya ini berlaku juga untuk printer-printer jenis yang lain sobat ya jika kita mengalami kendala seperti itu sobat jangan panik periksa dulu mungkin ada barang yang nyangkut dalamnya debu atau mungkin yang lainnya oke mudah-mudahan bermanfaat terima kasih jangan lupa tinggalkan like comment dan subscribe-nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati